Dokok kesukaannya apa? Aku kayak endorse, diplomat. Aku belum bisa buka lowongan, mas. Gak pernah buka lowongan, karena HR antriannya ribuan. Mas lagi nerima lowongan supir, aku gak pernah buka lowongan, mas. Biasanya, orang itu kalau pengen kerja di PO Haryanto, itu mereka titip lamaran. Dan dipanggilnya gak tau kapan, karena daftar antriannya aja, pumpukannya masih ribuan. Coba kerja di tempat yang lain dulu, mas. Banyak kalau rekan-rekan lain yang membutuhkan lowongan driver. Jangan fokus di Haryanto. Kalau emang udah kepepet, butuh kerjaan, coba ngelowong dari pengalaman di PO-PO lain dulu. Kalau di Haryanto susah banget. Alhamdulillah, saya kemarin ketemu sama Pak Haji Haryanto, kapan ketemu sama Mas Haryanto? Mas, yang paling penting itu bisa ketemu sama Pak Haji Haryanto. Minta doa beliau. Kalau ketemu Rian Mahindra ini, dimana aja bisa. Dan gak penting-penting amat juga. Yang penting itu ketemu Pak Haji Haryanto. Minta doanya, minta restu. Insya Allah. Mas Boy, lagi sang tokoh yang mengkampanyekan solawat. Iya, harus. Aku mengkampanyekan solawat, tapi yang simple aja. Biar mata yang baca, jangan lisan yang baca. Soalnya kalau terlalu rumit, terlalu panjang, ntar akhirnya orang jadi gak kebaca. Tapi kalau kamu bacanya, makanya solawat di PO-Haryanto itu simple. Rasulullah alam Muhammad. Jadi orang gak perlu ngebaca. Begitu mata ngeliat aja, otak mereka udah ngebaca. Diniatin sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Jangan diniatin buat yang lain-lain. Mas, saya memasang selawat di motor, naruhnya dimana ya. Taruh di dashboard depan itu, setang, atas, di atas lampu itu juga bagus. Jangan ditaruh di daerah yang terlalu rendah dan gampang terkena kotorannya. Kalau wisata, maksudnya boleh mudik, mas. Wah, itu tergantung pengusahanya aja. Kita nih lagi YSP kayak gini gak bisa ngejudge siapapun. Jadi orang-orang wisata itu juga kan butuh pendapatan, butuh pemasukan. Mereka udah sepi loh setahun lebih. Jadi kalau nanti ada rame-rame lebaran, mereka biasanya suka nyolong-nyolong jadi bantuan. Ya kalau kita sih tutup mata lah. Karena apa? Karena kita sama-sama tahu. Mereka semua dalam keadaan dan kondisi yang sulit gitu. Jadi gak bisa lah. Ego-egoan, ah lu wisata kok yang reguler aja masih kurang-kurang bis. Wisata lu nyolong-nyolong berangkat, nyolong, segala macam. Gak pantas lah ngeributin hal itu. Jadi berbesar hati aja. Mereka juga butuh, butuh survive. Butuh pemasukan, butuh pendapatan. Jadi kalau secara hukum gak boleh, gue secara manusia nih sebagai sama manusia jalan-jalan aja. Cari duit sebanyak-banyaknya. Bisa buat ngegaji karyawan lu, ngasih THR karyawan lu ya.